Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya tentunya ya Channel Gianto Putra Jadi saya sedang di kebun saat ini ya Nah ini posisinya sedang kemarau pemirsa Lihat untuk tanah-tanahnya juga kering-kering seperti ini pemirsa tuh Nah ini seperti ini Daun-daun kekeringan seperti ini pemirsa tuh Nah ini mudah-mudahan pohon kopinya tetap bagus dan stabil ya pemirsa ya Nah ini nanti saya tunjukkan lagi seperti apa dalam kondisi belum ada hujan seperti ini ya Nah ini seperti ini keadaannya pemirsa Tak lihatkan ke sebelah-sebelah sana pemirsa Beginilah, beginilah adanya ya Adanya begini Waduh Yang kuning ada Nah yang bagus juga banyak pemirsa ya Mudah-mudahan besok menjadi bagus Tambah bagus Nah ini sebetulnya ini momen-momen seperti ini Nanti kalau sudah ada hujan ya Ini langsung waduh berubah ini langsung Jadi tambah mantap disini pemirsa Jadi pada saat kemarau seperti ini pun ya beginilah Kondisinya ya Kondisinya Rumputnya bersih ya pemirsa Wih bersih karena belum pada tumbuh nanti bentar lagi pemirsa ya Pasti banyak rumput disini Nah ini seperti ini kondisinya pemirsa Aduh saya sebetulnya syutingnya ini sambil agak-agak keliengan ya Soalnya merasakan sensasi panas yang Aduh hai Tapi ya daripada saya ini lah Saya upload-upload begitu aja ya Nah ini tak kasih tahu ya untuk teman-teman dimanapun Anda berada Posisinya itu saya nyutingnya itu yang dipuntukannya begitu ya Cuman saya akalin agar tidak terlalu rusak nantinya jika kemarau Jadi saya tanami pembayang seperti ini ya pemirsa Nah ini tentunya sudah tahu lah ya ini pohon apa sih Nah ini disebut pohon gamal atau kalikiara atau kihujan Ya setiap daerah terkadang banyak sekali untuk versi penyebutan namanya ya Nah seperti ini saya tanami sampai besar-besar seperti itu Ini saya biarkan ya untuk menjaga kelembaban tanah ya Agar selalu bagus Kalau yang sebelah sana sering saya rekam Sekarang untuk perengan ke sebelah sini ya Nanti tak perlihatkan bagaimana Kebun kopi ketika kemarau ya seperti ini Tuh pemirsa Aduh ini Harapan saya ini Belum ada hujan-hujan ya Nah ini bisa dilihat seperti ini Subur dan makmur ya Makmur dan subur Ya maklum saya kan ini buat film gitu ya Caranya saya itu kan buat film ya Nyoting yang bagus-bagus Nah itu Waduh kelihatannya sih bagus tapi agak kuning dikit ya Wajar ya namanya juga kemarau kan Harap dimaklumkan Nah itu pohon petai guys Tapi belum pernah buah itu Ah apa petainya itu Rusak gak bagus ya Gak seneng petai sebetulnya Nah pemirsa Ini kalau sudah berbuah ini Muantep ini semuanya ini Jadi buah semuanya Ya ada sisa-sisa Dari pemanenan ini Belum saya ambil tuh Lumayan sebetulnya ya Buat beli HP Tapi pemirsa ya Kalau di musim kemarau saat ini tuh Nah itu durian saya di bawah itu Semuanya berbunga ya pemirsa Mantep lah ya itu nanti Saya itu nanti pengen nyuting ke sebelah sana ya Nah ini sekarang nyuting yang disini-sini aja dulu Jangan jauh-jauh ya Nah itu Memang seperti inilah keandaannya Situasi dan kondisi Aduh disini cukup hangat ya Nah itu Mana itu Itu duriannya itu Wah itu Bunganya banyak sekali pemirsa Nantilah saya dekatkan ke situ lah ya Nah ini saya mau Turun pemirsa ya Aduh posisinya Panas guys Bener-bener panas disini Aduh saya sampai lemes Ngomong pun saya bingung ya Ide-ide apa gitu Cemerlang apa gitu Tapi yang memang begini sih Kondisi yang Saat ini Nah ini saya tanam juga Ini apa ini Manggis ya Tapi belum berbuah guys Aduh tuh Seperti itulah ya Aduh tanah-tanahnya kering begini pemirsa Tanahnya kering begini Aduh begini nih Mau bagaimana Ini harapan Wah tapi lihat kopinya dong Istimewir dong Istimewir Lihat Bunga-bunganya itu Eh mana itu Saya nyoti ngopo Nah itu Mudah-mudahan Bagus ya Namanya juga Beristiar dan Berusaha Lalu berdoa Aduh ya Sambil Pusing saya Jalan kaki Pemirsa Nah ini pohon durian tadi Yang dari atas Itu guys ya Nah itu buahnya itu Eh buahnya Bunganya ya Itu di atas Banyak itu sekarang Nanti saya juga ada yang kecil Pemirsa 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 nah ini perjalanannya seperti ini guys aduh tanahnya merah begini muruk sangat ini disini ya sangat panas guys itu gubuk saya itu guys nah itu gubuk saya aduh panasnya seperti ini ya itu bagus lah ya lemes itu gubuk-gubuk saya seperti ini guys wuhh ini di depan rumah ini bagus ini tuh lihat ya istimewa seperti ini tuh subur begitu kemruyuk nah ini nanti seperti ini pemirsa ya nanti saya dekatkan saya itu ada pohon durian ya beberapa tahun yang lalu saya tanam ya itu sudah berbunga juga sih aduh takjak muter-muter anda pemirsa ini baru 8 menit apa ya nah itu pohon apa itu alpukat kayak gitu-gitu ya Allah monten gini lemes rasanya saya punya pengawal satu pengawal saya tuh hei pengawal nah ini pengawal saya tuh tuh saya dikawal ya biasa nah ini guys nah itu pohon durian kecil ya tapi sudah ber belajar berbunga ya nanti tak lihat kan nanjak jalan seperti ini aduh wih ini ada lihat mobil guys tuh ada mobil disini tuh nanti tak lihat kan gak percoyok ya naik mobil tuh entah ini mau ke atas kesana saya nanjak lagi pemirsa sambil lemes sambil ngomong apalah ya mudah-mudahan anda mendengarkan kalau enggak ya enggak popo sih terserah nah ini ini di depan saya adalah durian duriannya tapi witte ya itu pohon nah ini guys nah ini guys tuh lihat pohonnya masih kecil masih kecil segini ya nah ini tuh ya tuh ini kelihatan gak sih nanti saya puter-puter susah banget nah itu bunga durian guys astagfirullah kesenggol ini yang ini ya susah banget sih aduh malah kesenggol nah ini jadi seperti inilah ya tuh pengawal saya kecapean ini pengawal saya ini tuh lihat ganas hu 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 chill kamera chill nah itu juga pengawal saya ini ayam tuh beginilah ya nah itu pohon alpukut guys itu ada sih beberapa ekor oke lah seperti ini ya saya juga lemes sih montennya nanti di video-video berikutnya mudah-mudahan saya semangat nah begitu adanya ya mantap tuh masker selamat menikmati selamat menikmati